Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Efesus 6 ayat 2-4 Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Jadi tanpa kecuali, setiap orang harus mematuhi ayah dan ibunya Supaya mereka bisa panjang umur Tetapi mungkin kita bisa berdalih ya Bahwa orang tua kita juga tidak percaya, bukan orang percaya Tetapi Alkitab tidak membeda-bedakan atau tidak memberi peringatan Hormatilah ayah dan ibumu jika mereka orang percaya Kalau misalnya kamu orang tuanya tidak percaya, jadi tidak perlu dihormati Alkitab tidak pernah berkata seperti itu Tetapi kita harus selalu menghormati ayah dan ibu kita Bahkan di bagian lain Alkitab dikatakan bahwa jika kita memiliki majikan yang bengis dan kejam Kita pun tetap harus mematuhi perintah-perintah mereka Karena dengan kita menjadi taat bukan berarti orang yang di atas kita Itu akan berkuasa atas kita Tetapi justru dengan kita taat, kita berkuasa untuk menaklukkan dunia ini lewat kasih Karena itulah yang Allah kehendaki Yaitu kita itu tidak memenangkan segala sesuatu lewat hal-hal yang berupa kekerasan Tetapi kita harus mengasihi siapapun Bahkan terutama kepada orang tua kita Dikatakan bahwa janji Tuhan yang penting adalah Jika kita menghormati orang tua kita Maka kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi Dan itu berarti bahwa ini tidak dibalik ya Jadi kalau misalnya seorang tidak panjang umur Artinya terdeteksi bahwa dia tidak hormat kepada orang tua Banyak juga orang yang tidak taat kepada orang tua Tetapi juga mereka memperoleh umur yang panjang di muka bumi Tetapi hal itu tidak dihubungkan dengan ayat ini juga Ini hanya berupa suatu janji Bahwa jika kita dengan sadar menghormati orang tua kita Ayah dan ibu kita Maka kita bisa memperoleh janji yang sudah ditetapkan Alkitab bagi kita Bahwa ketika kita melakukannya Kita akan panjang umur di bumi ini Dan di ayat 4 dikatakan bahwa Terutama bagi bapak-bapak Yaitu bagi ayah-ayah Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak Kenapa tidak dikatakan ibu yang membangkitkan amarah Rupanya karena seorang bapak Biasanya menjadi kepala keluarga Maka ketika anaknya dewasa Ketika anaknya mulai dewasa Dia menerima semua perlakuan yang ayahnya berikan Dan mungkin ada hal yang membangkitkan amarahnya Jika ayahnya membanding-bandingkan dengan pengalaman hidupnya sendiri Sebagai anak dia berhak untuk memutuskan Apa yang dia akan lakukan dengan hidupnya Dan itu tidak berarti dia tidak menghormati orang tua Itulah sebabnya sebagai seorang bapak Kita harus berbesar hati Bahwa anak kita mungkin suatu saat lebih benar daripada kita Dan ini juga berlaku bagi para ibu Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan Jadi ini patokan kita Mungkin mereka tidak selalu mengikuti perintah kita Tetapi kalau misalnya mereka masih tetap dalam koridor firman Tuhan Maka mereka bisa dibenarkan Kalau mereka mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita Asalkan semuanya dilakukan sesuai dengan firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan hari ini sodara Semoga Tuhan memberkati kita semua